Kejaksaan Agung membantah bahwa penahanan terpidana kasus hak tagih Bank Bali cacat hukum. Ya, penahanan sudah sesuai dengan putusan PK nomor 12 tahun 2009. Sementara kuasa hukum Joko Chandra menegaskan bahwa draft putusan PK tahun 2009 terhadap Joko Chandra tidak disebutkan adanya perintah penahanan terhadap Joko Chandra. Sehari setelah ditangkap pada Kamis pekan lalu, Kejaksaan Agung melakukan eksekusi kepada terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Joko Chandra. Pelaksanaan eksekusi dilakukan di rutan Salemba Cabang Bareskrim Mabes Polri. Menurut Kapus Penkum Kejagung RI Hari Setiono, pelaksanaan eksekusi terhadap Joko Chandra didasarkan pada putusan PK nomor 12 tahun 2009. Tugas Jaksa dalam hal ini adalah eksekusi terhadap putusan peninjuan kembali nomor 12 tahun 2009. Jadi tidak ada istilah penahanan. Jadi eksekusi, kalaupun ada yang berpendapat bahwa putusan itu tidak memenuhi syarat ketentuan di dalam pasal 197 ayat 2, maka ranahnya menjadi berbeda. Sudah ada putusan makamah konstitusi nomor 69, kalau tidak salah ya, tahun 2012. Bahwa terhadap putusan yang tidak memenuhi katakanlah pasal 197 ayat 1 huruf K, itu tidak menjadikan batal kemenghukum. Jadi putusan itu tahun 2012, putusan MK ya. Sementara putusan PK-nya adalah tahun 2009. Jadi kalaupun ada yang berpendapat bahwa itu tidak sah, ataupun itu harus batal demi hukum, maka kami siap jika memang hal tersebut akan dipermasalahkan dalam tataran ranah hukum. Misalnya melalui proses hukum, kami akan siap melakukan penjelasan terhadap hal itu. Jadi kami ulangi sekali lagi bahwa jaksa eksekutor melaksanakan tugasnya dalam rangka eksekusi. Tidak ada lagi yang namanya penahanan. Penahanan itu adalah dalam ranah penyidikan, penuntutan, maupun dipercinta. Ada kewenangan penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Putusan PK ini adalah upaya hukum luar biasa. Dalam tingkat akhir sudah tidak ada lagi upaya hukum lain. Sekali lagi, kalau proses penahanan itu ranahnya ada di penyidikan, penuntutan, maupun di pengadilan. Yang didasarkan penetatan hakim, baik tingkat pertama, tingkat banding, maupun kasasi. Sebelumnya, kuasa hukum Joko Chandra, Oto Hasibuan, mempertanyakan penahanan Joko Chandra yang menurutnya cacat hukum. Menurut Oto, pada draft putusan PK tahun 2009 terhadap Joko Chandra, tidak disebutkan adanya perintah penahanan Joko Chandra. Adalah harus memuat perintah penahanan terhadap terdakwah. Yelah, ini Joko Chandra. Nah, di dalam putusan PK itu, kata-kata ini tidak ada. Jadi tidak ada kata-kata perintah penahanan terhadap terdakwah. Ya kan? Nah, kemudian pasal 197-2 mengatakan, apabila kata-kata itu tidak ada di dalam putusan PK itu, maka putusan PK itu menjadi batal demi hukum. Gitu ya. Jadi artinya, sejak semula putusan itu sudah batal demi hukum, tidak bisa dieksekusi. Ya, itu satu. Kedua, terlepas daripada batal atau tidak putusan itu, kan tidak ada perintah penahanan terhadap Joko Chandra. Nah, dengan demikian pertanyaan saya, yang mana yang dilaksanakan oleh kejaksaan negeri Jakarta Selatan? Dalam putusan itu, di putusan itu kan ada satu menyatakan, saya becahkan ya, mengadili, menyatakan terdakwah Joko Chandra terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Dan karena dia dihukum dua tahun. Ini kan sifatnya kan deklaratur, menyatakan, bukan memerintahkan, bukan menghukum. Kedua, menghukum Joko Chandra untuk membayar denda sebanyak 15 juta rupiah. Itu sudah dilaksanakan. Merampas uang yang 500 miliar sekian itu, sudah laksanakan. Itu saja. Jadi kalau mau mengiksekusi putusan, maka hanya unsur itu saja yang harus dieksekusi oleh caksa. Tidak ada di sana mengeksekusi untuk menahan Joko Chandra ditahan. Nah, ini menjadi persoalan hukum. Nah, sepanjang keliru, memang pada tahun 2012, itu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pasal 197 itu tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku lagi. Artinya, tidak boleh lagi dipakai itu sebagai dasar. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak batal. Itu tidak berlaku lagi. Tapi ingat, itu adalah tahun 2012. Putusan PK 2009. Jadi, putusan PK tersebut tidak berlaku surut. Joko Chandra saat ini sedang menjalani masa hukumannya selama dua tahun dalam kasus hak tagih Bank Bali. Selain itu, Joko Chandra juga tengah menjalani pemeriksaan dalam kasus surat jalan palsu, aliran dana dalam kasus pelariannya, serta kemungkinan kasus-kasus lain. Dari Jakarta, Rizky Darmansyah, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!